Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 82 Gak usah sacistot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Biksu Tong yang kini sudah meninggal di hutan labirin karena mengorbankan dirinya Jiwanya pun kini langsung berpindah ke alam baka Lalu jiwa dari Biksu Tong ini kini disambut oleh pemandu alam baka Biksu Tong pun kini langsung menengok dan dirinya bertanya Apakah dirimu adalah pemandu yang akan membawaku ke jembatan yang terlupakan Kemudian pemandu itu menjawab benar dan ikuti aku Dan kini, pemandu itu pun langsung membawa Biksu Tong untuk menuju ke jembatan reinkarnasi Biksu Tong yang telah tiba di alam baka kini merasakan sebuah keanehan Karena tempat ini sekarang terlihat damai Lalu pemandu itu pun kini mengatakan pada Biksu Tong Bahwa sekarang dunia bawah telah berbeda dari masa lalu Biksu Tong pun langsung mengatakan apa artinya Dan pemandu itu pun kini langsung mengatakan Bahwa kejadian ini sangat sulit untuk diceritakan Dan tiba-tiba saja, kini dari langit alam baka Ada sebuah bulu yang perterbangan Ternyata bulu itu adalah bulu tunggangan dari Jukwanyi Dan sekarang Jukwanyi pun datang ke tempat itu untuk menemui Biksu Tong Jukwanyi pun langsung berkata pada Biksu Tong Biksu, perubahan drastis baru-baru ini di alam baka Izinkan aku untuk memberitahu kepadamu Biksu pun kini langsung terdiam Apakah telah terjadi sesuatu yang besar di alam baka ini Dan kini Sun Wukong yang berada di hutan labirin melihat Biksu Tong telah mati Dirinya pun kini menangis Karena Sun Wukong tidak rela Biksu Tong meninggalkan dirinya Rumput reinkarnasi pun diam melihat sebuah keanehan di tempat ini Karena ternyata para monster itu pun kini kembali muncul di hadapan mereka Sun Wukong pun lalu bertanya Apa yang salah? Dan kini monster Siput pun keluar dari dalam air dan bertemu dengan mereka kembali Monster Siput itu pun kini langsung mengatakan Bahwa segel waktu di hutan labirin ini akhirnya telah dipecahkan Hal itu adalah dikarenakan pengorbanan Biksu Tong yang telah mengorbankan dirinya sendiri Maka Biksu Tong mendapat pahala yang luar biasa Sehingga segel reinkarnasi di hutan labirin dapat terbuka Dan kini mereka pun bisa mencari letak dari jantung bumi Sun Wukong yang merasa si Siput ini banyak bicara Dirinya pun kini langsung mengatakan Kamu jangan banyak bicara Sekarang guruku sudah mati Apakah kamu akan memanfaatkan kejadian ini? Akanku hancurkan tubuhmu menjadi 10 ribu keping Mendengar Sun Wukong berkata seperti itu monster Siput itu pun kini ketakutan Lalu rumput reinkarnasi pun kini juga mulai bicara Mungkin tidak sesederhana itu Dan kini rumput reinkarnasi pun juga langsung menjadi sasaran kemarahan dari Sun Wukong Sun Wukong pun langsung ngomel pada rumput reinkarnasi Apa yang kamu inginkan? Jika kamu akan bicara omong kosong lagi Maka aku tidak akan sopan kepadamu Rumput reinkarnasi pun kini langsung berkata Raja Kera Pertama-tama izinkan aku memberitahukanmu sesuatu Dan ini adalah tentang identitas asli dari diriku Sun Wukong dan juga Saw Wuching pun kini langsung melihat ke arah rumput reinkarnasi itu Lalu rumput reinkarnasi itu pun kini mulai bercerita tentang identitas aslinya Dia pun mengatakan pada zaman dahulu kala Ada sebuah cahaya yang jatuh di jalur monster Pada saat itu kehidupan di jalur monster itu belum ada apa-apa Dan akibat jatuhnya cahaya itu Rumput reinkarnasi ini adalah makhluk pertama yang tumbuh dan muncul di jalur monster Setelah kemunculan dari rumput reinkarnasi ini Tidak lama kemudian kehidupan di jalur monster mulai berkembang biak Para monster pun muncul satu persatu Kemudian monster-monster yang muncul itu Mereka telah mati Kemudian muncul monster baru lagi Dan mereka mati lagi Dan muncul monster lagi Begitu seterusnya Lalu rumput reinkarnasi ini Dia menyadari Bahwa dirinya ini memiliki tubuh yang abadi Karena si rumput reinkarnasi ini telah melihat siklus kehidupan di jalur monster Sejak pertama kali munculnya makhluk hidup di tempat itu Rumput reinkarnasi yang merasa bahwa dirinya tidak bisa mati Akhirnya mengalami sebuah kejadian Dan pada akhirnya Rumput reinkarnasi itu Kembali ke bentuk aslinya Yang membuat dirinya Menjadi kecil kembali Rumput reinkarnasi juga langsung berkata pada Sun Wukong Bahwa kelompok Tuan Su dan para zombie Itu adalah buatannya Sun Wukong pun kini langsung terkejut Dan si rumput reinkarnasi pun Kini langsung melanjutkan ceritanya Aku adalah sumber Gerombolan monster umur panjang Dan aku Adalah pemilik dari klan itu Aku memang sengaja berkata pada Tuan Su Agar si Su itu Memberikanku Pada Biksu Tong Karena diriku ini Juga harus berpartisipasi Untuk menemukan jantung bumi Aku juga merasa bahwa Hidupku sudah terlalu lama Dan aku sekarang sadar Bahwa semua kehidupan itu Harus memiliki sebuah akhir Selalu ada perjamuan di dunia ini Bahkan jika itu abadi Itu akan selalu rusak Perjalanan yang aku mulai saat ini Aku telah mengantisipasinya Agar hidup abadiku Juga bisa berakhir Lalu Sun Wukong pun kini langsung bertanya Pada robot reinkarnasi Berakhir Apakah itu artinya Kamu akan Merubankan diri Kemudian rumput reinkarnasi Dia pun kini berkata pada Sung Wukong lagi Dia mengingat kata-kata dari Biksu Tong Yang pada saat itu Sang Biksu mengatakan Bahwa untuk bisa keluar Dari hutan labirin ini Harus ada seseorang yang Merubankan diri Tapi orang yang berkorban Tidak harus Tang San Sang Dan aku tidak ingin melihat Tang San Sang Berakhir seperti ini Kita lanjut berpindah ke tempat Dewa Sasin Dan juga Dewa Rulai Tai Sang Lojun yang kini Tidak diperbolehkan pergi Oleh si Tian Ren Dia pun ditahan Menggunakan tangan dari Tian Ren ini Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai yang terkejut Mereka pun kini langsung menolong Tai Sang Lojun Agar dilepaskan dari tangan Tian Ren ini Tapi Tian Ren pun kini malah marah Pada Dewa Sasin Dan dia pun berkata Sialan Kakak Apa yang kau lakukan Taoist yang tidak ingin Menyanyiakan kesempatan itu Dirinya pun kini langsung Menghajar Tian Ren dari belakang Dan kini Rambut pedang milik Taoist Langsung menyayat punggung Milik Tian Ren ini Tian Ren pun mengatakan Bahwa serangannya sangat sakit Kemudian Tian Ren berkata Pada Taoist Agar jangan menyerangnya dulu Karena dia tidak akan Membiarkan ayahnya pergi Tangan milik Tian Ren itu Kembali melakukan serangan Yang akhirnya ditahan oleh Dewa Rulai Dewa Sasin pun juga tidak luput Dari serangan yang dilakukan Oleh Tian Ren ini Kemudian Taisheng Lojun pun Kini langsung berteriak Agar Tian Ren menghentikan serangannya Dan tiba-tiba saja Tangan milik Tian Ren Kini kembali lagi Pada si Tian Ren Lalu Tian Ren pun Kini langsung berkata Baiklah Aku berhenti berkelahi Dan aku tidak akan Menyerang lagi Taoist yang mendengar Kata-kata bahwa Tian Ren Akan berhenti bertarung Dia tidak terima Dan akan melanjutkan pertarungan Taoist pun kini terlihat Akan menyerang Tian Ren Dari belakang Dan dia pun kini menggunakan Rambut pedangnya Yang langsung akan Menyerang Tian Ren ini Dan tiba-tiba saja Raja Kebajikan muncul Di tengah-tengah pertarungan mereka Dan menghentikan pertarungan itu Dan kini Raja Kebajikan Berkata pada mereka berdua Bahwa Raja Kebajikan Akan memberikan Sebuah kata-kata Untuk mereka Dan akhirnya Pertarungan mereka pun Kini berhenti Lalu Tian Ren pun Kini ingin mendengarkan Kata-kata yang akan Di ucapkan oleh Raja Kebajikan Raja Kebajikan pun Mulai berkata Pertama-tama Aku tidak pernah Berencana untuk pergi Kami hanya ingin Mencari posisi Yang lebih ideal Untuk menonton Pertarungan kalian Mendengar kata-kata Yang diucapkan oleh Tai Sang Lojun Dewa Sasin Dan juga Dewa Rulai Punanya bisa Diam saja Dan kini terlihatlah Tian Ren meminta maaf Karena telah menyerang Dewa Sasin Dan juga Dewa Rulai Taoist yang melihat Kelakuan dari Tian Ren Dia menganggap Si Taoist ini Sangat aneh Kemudian Tian Ren ini Sekarang menunjuk Ke arah Taoist Dan dia berkata Aku memiliki Ayah dan kakak Laki-laki Untuk mendukungku Hari ini Aku akan mencoba Memberikan serangan terbaik Untuk membunuh dirimu Mendengar kata-kata Dari Tian Ren itu Taoist pun kini Menjadi marah Dan dia pun Mengatakan Baiklah kalau begitu Maju saja Aku akan menghadapi Seluruh kekuatan Yang kau miliki Kemudian Tian Ren pun Kini mengangkat tangannya Dan dia bersiap Akan melakukan serangan Dan tiba-tiba saja Dewa Rulai pun kini Langsung mengangkat tangannya Dan menghentikan Pertarungan mereka berdua Lalu Dewa Rulai pun Kini mengatakan Kalian berdua Telah berduel Cukup lama Sampai kapan Kalian akan Mengakhiri pertarungan ini Kini Taoist Dan juga Tian Ren Juga tidak bisa Menjawab pertanyaan Dari Dewa Rulai Karena mereka Memang tidak bisa Mengakhiri pertarungan ini Lalu Dewa Rulai pun Kini lanjut mengatakan Dengan cara seperti ini Bahkan jika Kalian terus bertarung Kalian tidak akan Mendapatkan kemenangan Atau juga kekalahan Dan kita bertiga Sebagai penonton Kita akan menonton Dan menunggu Sampai kapan Lalu Dewa Rulai pun Kini mengatakan Pada Tian Ren Dan Taoist Aku mempunyai Sebuah ide Tian Ren dan juga Taoist Menyetujui Kata-kata Dari Dewa Rulai Raja Kebajikan pun Langsung melirik Ke arah Dewa Rulai Dan langsung berkata Jadi kamu Mempunyai strategi Apa Rulai Dan Dewa Rulai pun Kini langsung berkata Strategiku Dan saranku Ini sangat sederhana Karena pertarungan Kalian tidak akan Mendapatkan kemenangan Atau kekalahan Lebih baik Kalian melakukan Pertarungan itu Dengan satu Gerakan saja Mendengar kata-kata Dari Dewa Rulai Kini Tian Ren Dan juga Taoist Menjadi terkejut Lalu Dewa Rulai pun Mulai menjelaskan Untuk langkah selanjutnya Kalian harus berjuang Sekuat tenaga Untuk menentukan Pemenangnya Hanya dalam Satu gerakan Dan kita bertiga Akan bertindak Sebagai jurinya Tian Ren dan juga Taoist Kini setuju Dengan kata-kata Yang diucapkan Oleh Dewa Rulai Lalu kini Tian Ren dan juga Taoist Mereka tertawa Dan akan Melakukan pertarungan Hanya dengan Satu gerakan Mereka berdua pun Kini langsung Terbang ke udara Dan mengeluarkan Kekuatan dasyat Dari mereka Masing-masing Dewa Rulai Yang melihat Kekuatan mereka Berdua Kini menjadi Terkejut Karena tiba-tiba Saja Awan di tempat Itu Kini menjadi Gelap kulita Kita berpindah Ketempat Roh darah bumi Jiwa dari Roh darah bumi Yang kini telah Ditarik masuk Kedalam sebuah Dimensi Oleh penjaga Cermin Skaipan Dirinya pun Kini langsung Mengambang Di sebuah dimensi Lain Lalu para penjaga Cermin Skaipan Itu kini Mengatakan Roh darah bumi Dewa-dewa kita Hanya ingin Menyeretmu Kedalam sebuah Segel Hal itu Kita lakukan Agar kamu Tidak bisa Lahir kembali Dan benar saja Kini jiwa Dari roh darah bumi Terseret ke dunia Lain Dan jiwanya pun Kini juga Sudah tersegel Tangan-tangan Yang menyeretnya Itu pun Kini langsung Berkata pada Roh darah bumi Bahwa dia akan Berada di tempat ini Selamanya Dan tidak akan Pernah bisa Keluar lagi Dan kini terlihatlah Tubuh dari Roh darah bumi Yang berdiri Di depan Cermin Skaipan Tidak bergerak Sama sekali Lalu Jendral surga timur Pun kini mengatakan Tubuhnya Tidak bergerak Apa yang dia lakukan Jiwanya Sepertinya Tidak akan Pernah kembali lagi Mungkinkah Dia sudah Tersegel Setelah mengatakan Seperti itu Kini Jendral surga timur Mengeluarkan segelnya Dan berniat Untuk menghancurkan Tubuh dari Roh darah bumi Ini Dan benar saja Dengan segel api Yang berada di tangan Dari Jendral surga timur Dia pun kini Langsung merlesat Dan akan Membunuh Roh darah bumi Dari belakang Lalu apakah Yang akan terjadi Selanjutnya Apakah Jendral surga timur Ini berhasil Membunuh Roh darah bumi Setara diam-diam Tunggu aja Jawabannya Di next video Kau perasa Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa Klik subscribe Like dan share Ke teman-temanmu Agar channel ini Dapat berkembang Dan menghibur kalian semua See you next Tomorrow Bye-bye